Iba bangun, semua sosial media jadi semangka, status-status semangka Semua video-video semangka, gambar-gambar semangka Gak ada video-video lagi yang buat kita panas, yang buat kita sadar Semua foto-foto semangka, semangka apa? Apa itu semangka? Ada cerita syik, gak peduli ceritanya Sekarang kita harus postin semua video-video yang buat kita tetap semangka, tetap panas Kita marah mau pergi ke sana, mau bantu mereka Ini semangka, anak-anak senyum makan semangka-semangka yang ada mata-mata lagi senyum juga Ini lucu Nah tapi tau gak kalian ternyata ada cerita kelam di baliknya guys Tau gak kalian ternyata sebuah semangka ini adalah bentuk perlawanan warga Palestina melawan Israel Jadi setelah perang 6 hari di tahun 1967, Israel pun mengambil alih di wilayah Palestina Dan setelah kejadian tersebut, warga warga Palestina dilarang untuk mengembarkan berdaerah Palestina Penghibaran berdaerah Palestina di wilayah yang dicapur sama Israel biadab ini dianggap sebagai tindakan yang ilegal Bagi siapapun yang mengimbarkan berdaerah Palestina di tanah yang mereka curi ini bakalan diburu Kita tau sendiri warga Palestina gak dibekali senjata Jadi mereka mau mereka harus mengikuti maupun se-ionis biadab ini Nah sebagai bentuk perlawanan terhadap jionis tersebut, mereka pun mengimbarkan berdaerah semangka Nah jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah kita harus menggantikan berdaerah Palestina dengan semangka Jawabannya tidak guys, karena itu kayak sama aja kita mengikuti maunya jionis biadab ini Saya sebagai warga Palestina, mohon maaf saya tidak setuju lagi yang update semangka Kenapa? Itu bikin hati saudara kita agak sedih Tetapi pertama, gak apa-apa untuk bertuang untuk membela saudara kita untuk ganti atau berupa khawarizmi Tetapi sekarang udah lah, udah cukup Lanjutlah update berita-berita sana yang bikin kita banas untuk berjuang untuk saudara kita saat ini Kita kayak agak lucu sih, kayak agak lucu adalah Kita melihat semangka Padahal kita lupa dengan tuntuan kita yang asli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One So Official Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas semangka Ada apa dengan semangka ini? Karena baru-baru ini viral, beredar di sosial media Orang-orang memasang profil semangka Meng-upload foto semangka Dan men-share-share kemanapun foto semangka Ada apa sebenarnya dengan foto semangka ini? Dan ternyata setelah kita telusuri Di balik foto semangka tersebut adalah Mengandung arti, mengandung makna Keberpihakan seseorang atau sebuah kelompok Yang mendukung, yang berpihak kepada Palestina Kenapa bisa demikian? Semangka mempunyai kesamaan warna dengan bendera Palestina Hijau kulitnya, merah dagingnya, hitam bijinya Lalu di antara kulit dan daging dilapisi oleh lapisan yang berwarna putih Akan tetapi, apakah sudah cukup keberpihakan kita kepada Palestina Dengan memasang foto semangka Dengan meng-upload foto semangka Dengan menjadikan foto profil kita menjadi foto semangka Apakah itu sudah cukup? Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan sebuah video dari Syekh Muhammad Aldeb Yang menanggapi terkait viralnya foto semangka Sebagai bentuk dukungan kepada Palestina Kita simak videonya Tiba-tiba bangun Semua sosial media jadi semangka Status-status semangka Semua video-video semangka Gambar-gambar semangka Gak ada video-video lagi yang buat kita panas Yang buat kita sadar Semua foto-foto semangka Semangka apa? Apa itu semangka? Ada cerita Syekh Gak peduli ceritanya Sekarang kita harus posti semua video-video Yang buat kita Tetap semangat Tetap panas Tetap marah Mau pergi ke sana Mau bantu mereka Tapi semangka Anak-anak senyum Makan semangka-semangka Yang ada mata-mata lagi senyum juga Ini lucu Kenapa kita Jadi bunika? Astagfirullah Sudah pakai foto-foto semangka Rasanya sudah Sudah saya tidak menjawab Sudah saya tidak menjawab Saya sangat Saya sangat Tapi Tentu semangka Jangan Saya yakin Yang mulai masalah semangka itu Adalah orang Tentu Semoga Allah Ampuni saya Kalau saya salah Tapi gak mungkin Tiba-tiba semua sosial media Jadi semangka Buat kita Ciewek Tidak peduli lagi dengan masalah Palestina Kalau kita masih lihat Darah-darah anak-anak yang Umar-umar sekejian Boom Kita marah Mereka gak mau kita semangat Gak mau kita marah Mau kita Sampai Hati-hati Menurut Al-Fakir Ya Ini menurut Saya sendiri Saya tanggung jawab Kata-kata saya sendiri Ya Ini Musibah Dan Saya yakin Yang mulai masalah ini Sengaja Biar kita Ciewek Tidak peduli lagi Biar kita sudah terbiasa Dengan musibah-musibah Yang di Palestine Kita membangun Biasanya saya lihat Video-video yang buat kita Saya mau pergi sana Saya mau bantu mereka Hasbun Allah Tiba-tiba bangun Lihat Semangat Panggil istri Saya mau beli semangat Segar Bisa gitu Gak bisa Gak bisa Kita harus sadar Kita harus sadar Kita kemarin Gak bisa bantu mereka Kecuali dengan Posting-posting Video-video yang seram Seperti itu Gambar-gambar anak Yang lagi dibunuh Dengan nyiasi diri Kepala niaga ada Tiba-tiba Tiba-tiba jadi sebuah Kecuali Ini Mungkin Tentasar Silakan Hati ini Dan Allah jadi seksi Allah jadi seksi Kalau saya gak rida Dan setuju Dengan hal-hal ini Saya gak ikut Tim Semangat Wallah Kita sangat mengerti Apa yang disampaikan Oleh beliau Walaupun sudah Sejak dulu Gambar semangka ini Dijadikan simbol Atau dijadikan Bentuk dukungan Terhadap Palestina Tetapi yang beliau Maksudkan Yang beliau Inginkan Postinglah Sesuatu yang Membangkitkan Semangat kita Untuk terus Mendukung Palestina Terus mendukung Kemerdekaan Palestina Postinglah Bagaimana Kekejaman Israel Kepada Palestina Postinglah Bagaimana Penderitaan Saudara-saudara Kita di Palestina Sana Itulah Yang dimaksudkan Oleh Sheikh Muhammad Ali Aldeem Jadi Postinglah Foto Atau Video Yang membuat Kita Panas Yang membuat Kita Marah Terhadap Perlakuan Terhadap Zionis-Jionis Israel Yang Meluluh Lantahkan Saudara-saudara Kita Di Palestina Sana Jadi Itulah Yang dimaksudkan Yang diinginkan Oleh Sheikh Muhammad Ali Aldeem Jadi Saya Sangat Setuju Apa yang Disampaikan Apa yang Dikatakan Oleh Sheikh Muhammad Ali Aldeem Karena Begitu Menyakitkan Hati Kita Ketika Kita Melihat Saudara-saudara Kita Di Palestina Sana Masya Allah Sangat Menderita Sangat Miris Sangat Menyedihkan Jika Kita Tonton Kita Lihat Kita Dengarkan Jerit Tangis Mereka Ya Allah Teriris Menangis Hati Ini Memang Sudah Melampaui Batas Zionis Israel Sangat Kejam Dan Tidak Berperi Kemanusiaan Alasan Kenapa Kita Enggak Perlu Mengganti Benda Palestina Dengan Simbol Semangka Atau Gambar Semangka Tonton Sampai Habis Biar Enggak Salah Paham Belakang Ini Lagi Hebat Tentang Gambar Semangka Yang Katanya Merepresentasikan Palestina Tapi Tahu 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 Kalian Ternyata Ada Cerita Kelam Di Baliknya Tahu Kalian Ternyata Simbol Semangka Ini Adalah Bentuk Perlawanan Warga Palestina Melawan Israel Jadi Setelah Perang 6 hari Di Tahun 1967 Israel Mengambil Alih Wilayah Palestina Dan Setelah Kejadian Tersebut Warga Warga Palestina Dilarang Untuk Mengibarkan Benda Palestina Pengibaran Benda Palestina Di Wilayah Yang Dicapuk Israel Di Di Ini Dianggap Sebagai Tindakan Yang Ilegal Bagi Siapapun Yang Melibarkan Benda Palestina Di Tanah Yang Mereka Curi Ini Bakalan Diburuh Kita Tahu Sendiri Warga Palestina Nggak Dibengali Senjata Jadi Mau Nggak Mereka Harus Ngikuti Mautnya Si Gionis Biadab Ini Nah Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Gionis Tersebut Mereka Pun Meribarkan Benda Semangka Tahu Semangka Ini Hidup Subur Di Daerah Palestina Dan Warna Yang Ada Di Dalam Semangka Juga Sama Seperti Bendera Palestina Nah Jadi Sekarang Pertanyaannya Adalah Apakah Kita Harus Menggantikan Bendera Palestina Dengan Semangka Jawabannya Tidak Guys Karena Itu Sama Kita Ngikutin Gionis Biadab Ini Jadi Yang Bener Adalah Ghibarkan Bendera Palestina Yang Ini Karena Kita Kebebasan Untuk Mengibarkannya Bendera Adalah Simbol Suatu Negara Kita Harus Memperjuangkan Bendera Ini Bukan Menggantinya Tapi Sini Pahamkan Kita Mengibarkan Bendera Ini Kita Tidak Bakal Ditembak Sama Jionis Israel Nah Kemudian Ada Alasan Lain Kenapa Netizen Menggunakan Emoji Semangka Karena Katanya Mereka Takut Di Shadow Band Sama Berbagai Sosial Media Kalau Gue Tidak Takut Di Maka Oleh Sebab Itu Itulah Yang Membuat Sheikh Muhammad Ali Aldeb Itu Tidak Setuju Jika Foto Semangka Dijadikan Simbol Atau Bentuk Sebagai Dukungan Kepada Palestina Jadi Kurang Gerget Kurang Membangkitkan Semangat Jika Gambar Semangka Dijadikan Sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Palestina Itulah Yang Saya Tangkap Yang Saya Pahami Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Sheikh Muhammad Ali Aldeb Tadi Mungkin Ini Saja Pembahasan Kita Di Video Kali Ini Apabila Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh